Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya disini. Lagi-lagi udah malam ini sudah setengah 12 malam, tapi saya masih ingin mencoba-coba chat GPT. Kali ini sih saya ingin mencoba hal yang baru ya teman-teman ya. Seperti kita tahu kalau sebelumnya itu kita memanfaatkan chat GPT ini untuk bertanya segala hal, kemudian chat GPT ini akan menjawab semampu dia ya. Sebagian besar tepat, mungkin ada yang bias sedikit, seperti disini ada beberapa limitasinya yang dinyatakan dalam halaman depannya. Nah, saya ingin coba main dokter-dokteran, main dokter-dokteran sama chat GPT ya. Jadi contohnya saya ingin, ingin tahu sih, misalnya saya sakit kepala gitu ya. Apa yang akan dijawab oleh chat GPT ini ya? Jadi kita ceritanya main dokter-dokteran nih. Biasanya kan kita bertanya kemudian chat GPT menjawab, tetapi ketika saya membuat pernyataan seperti contohnya saya menghadapi dokter gitu, misalnya, dok saya sakit kepala nih, apa jawaban chat GPT ya? Ternyata jawaban chat GPT seperti ini ya teman-teman ya. Saya mohon maaf mendengar bahwa Anda sakit kepala, berikut adalah beberapa saran yang dapat membantu meredakan sakit kepala. Satu, dua, tiga, dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Tetapi sebenarnya ini seperti kalau kita mengajukan suatu pertanyaan ya, padahal saya di sini itu suatu pernyataan ya. Nah, ini langsung aja menjawab, satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya. Sebenarnya sih bukan tipe interaksi seperti ini yang mungkin bisa kita lakukan dengan chat GPT ya. Jadi, sepertinya sih kan kalau misalnya kita ke dokter kan pasti ada dialog ya. Kita keluhannya apa, dokter menggali lebih dalam, dan seterusnya gitu ya. Tetapi bukan seperti ini yang kita mau ya. Jadi, kita akan mencoba apakah chat GPT ini mampu mengajukan pertanyaan kepada kita untuk menggali apa yang kita rasakan gitu ya. Jadi, saya ingin bertanya kepada chat GPT. Apakah Anda bisa mengajukan pertanyaan kepada saya untuk menggali lebih dalam masalah yang sedang saya hadapi? Jadi, ini contohnya ya, kita ingin tahu apakah chat GPT ini bisa mengajukan pertanyaan ke kita? Jadi, jangan kita yang bertanya terus, tetapi apakah chat GPT bisa bertanya kepada kita gitu ya. Jadi, contohnya ini jawabannya adalah, tentu saja saya bisa mengajukan pertanyaan untuk membantu menggali lebih dalam masalah yang sedang Anda hadapi. Jadi, apakah Anda bisa memberikan sedikit informasi? Jadi, kan kita nggak perlu banyak-banyak. Seperti seharusnya kan saya seharusnya sejak awal ketika saya menyatakan sakit kepala, itu sebenarnya masalah saya gitu ya. Jadi, coba saya, karena ini chat GPT sudah mengetahui konteks sebelumnya, berarti ketika saya mengajukan pernyataan saya sebelumnya, apakah dia memiliki respon yang sama? Jadi, contohnya, masalah saya adalah sakit kepala gitu ya. Coba kita ingin tahu apa pertanyaan yang dia ajukan kepada kita ya. Apakah dia akan menggali? Apakah dia akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kita? Jadi, kita seperti kepada dokter nih, di depan dokter nih. Gitu ya. Coba kita lihat dulu, apakah chat GPT ini akan mengajukan pertanyaan kepada kita? Oke. Tentu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mantap. Jadi, sebenarnya, cara interaksi seperti ini sebenarnya bisa dilakukan oleh chat GPT ya. Cuma, kadang-kadang kita tidak mengunlock kemampuan dari chat GPT ini ya. Nah, ini contohnya beberapa pertanyaan yang dia akan ajukan kepada kita sehubungan dengan sakit kepala yang saya rasakan gitu ya. Jadi, pertanyaannya adalah, sejak kapan Anda mengalami sakit kepala gitu ya? Seberapa sering Anda mengalami sakit kepala? Di mana letak sakit kepala Anda gitu ya? Ini sebenarnya interaksi seperti ini yang mungkin sejak awal sudah bisa dilakukan oleh chat GPT ya. Jadi, seharusnya ketika saya pertama kali menuliskan, saya sakit kepala, seharusnya chat GPT itu bisa langsung mengajukan pertanyaan untuk menggali masalah sakit kepala saya. Tetapi, ternyata chat GPT tidak langsung melakukan itu. Tetapi, kita harus mengunlock atau kita harus, apa namanya ya, membuat chat GPT mengeksplore masalah yang saya hadapi itu ya. Jadi, contohnya ini dengan cara, apakah Anda bisa mengajukan pertanyaan kepada saya untuk menggali lebih dalam gitu ya? Jadi, kita kayak seolah-olah mancing dulu gitu ya, mancing apakah chat GPT itu punya kemampuan untuk menggali masalah saya gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh chat GPT. Saya akan mencoba menjawab. Satu, sejak kapan Anda mengalami sakit kepala? Kemarin gitu ya, contohnya saya menjawab kemarin. Nomor dua, seberapa sering Anda mengalami sakit kepala? Tidak sering. Mungkin sebulan sekali gitu ya. Wait, sebulan sekali. Jangan-jangan pas tanggal tua nih, sakit kepalanya. Oke. Kemudian tiga. Dimana letak sakit kepala Anda? Apakah hanya di satu sisi kepala atau di seluruh kepala? Rasanya... Gimana ya? Ditengku gitu ya, contohnya. Ini contoh aja ya. Atau kepala bagian belakang deh, di kepala bagian belakang misalnya. Kemudian empat, bagaimanakah intensitas sakit kepala Anda? Apakah sakit kepala ringan sedang atau berat? Sedang. Oke. Ini saya menjawabnya juga dengan nomor ya, karena di atas dia bertanyaannya itu ada nomornya. Saya menjawabnya juga dengan nomor supaya saya tidak perlu menulis lengkap tetapi langsung menjawab. Jadi kalau ketika nomor lima ini pertanyaannya apa? Apakah ada faktor pemicu yang terkait dengan sakit kepala seperti stres, makanan tertentu, atau perubahan cuaca? Faktor pemicu... Misalnya adalah perubahan cuaca gitu ya. Kemudian, apakah Anda mengalami gejala lain seperti sakit kepala, selain sakit kepala seperti mual, muntah, atau masalah penelihatan? Tidak. Jadi karena saya menjawabnya dengan nomor, berarti seharusnya sesuai dengan pertanyaan yang di atas ya. Apakah Anda memiliki riwayat keluarga yang menderita sakit kepala atau kondisi medis lainnya? Sepertinya sih tidak ya. Tidak. Oke. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dapat memperoleh permahaman. Oke, ini aja jawabannya. Kita kirimkan. Apa jawabannya? Nah, dia berterima kasih malah ya. Seharusnya saya yang berterima kasih. Tapi karena dia yang bertanya, jadi saya menjawab, berarti dia yang berterima kasih ya. Padahal ini keperluan saya. Seharusnya saya yang berterima kasih. It's okay. Terima kasih telah memberikan jawaban. Berdasarkan informasi yang diberikan, sakit kepala Anda mungkin disebabkan oleh perubahan cuaca. Hmm, ya segampang itu jawabannya sih. Beberapa tips yang bisa membantu meredakan sakit kepala akibat perubahan cuaca antara lain, menghindari paparan cuaca yang ekstrim. Seperti terlalu panas atau terlalu dingin. Oke. Menghindari terlalu banyak menatap layar. Oh, saya kerjanya di depan komputer. Karena dapat memicu sakit kepala ya. Ini sepertinya nomor dua. Ini sulit dihindari. Ini jam... Hampir jam 12 malam ini. Masih menghadapi komputer. Oke. Kemudian tiga. Menghindari makanan yang mengandung MSG. Aspartam atau kafein. Oke. MSG. Oke. Jajanan kadang-kadang ada MSG-nya ya. Aspartam itu apa? Pemanis buatan ya, kalau nggak salah ya. Kafein kopi. Oh no. Ternyata kopi dapat memicu sakit kepala ya guys. Oke. Tapi kalau biasanya kalau ada gejala sakit kepala sih. Saya malah tidak minum kopi sih. Oke. Kafein juga ada di teh kalau nggak salah ya. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergisi. Serta tetap terhidrasi dengan cukup minum air. Oke. Saya minum air. Oke. Lupa. Saking seringnya di depan komputer jadi lupa gitu. Saya keasikan main komputer. Kemudian mengurangi stres dengan melakukan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga. Sebenarnya saya punya teknik relaksasi yang mujarab sih ya. Tidur. Tapi kadang-kadang mau tidur itu kadang-kadang masih mikir banyak hal gitu. Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu gitu. Nah itu yang kadang-kadang mengganggu jadi nggak bisa tidur sih. Oke. Jika sakit kepala terus berlanjut atau semakin parah disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan yang terpercaya untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Oke ini standar sih. Tetapi yang di atas ini cukup membantu. Tetapi saya ingin bertanya dong, adakah obat yang perlu saya minum? Oh apakah ada ya? Apakah ada obat yang perlu saya minum? Sebesar jauh saya mencoba sih kayaknya dia nggak akan menyarankan suatu obat tertentu sih. Tapi kita coba lagi aja. Siapa tau berubah. Karena kadang-kadang ketika saya bertanya suatu hal, kemudian saya bertanya besoknya hal yang sama, kadang-kadang ada jawabannya. Tetapi ini kayaknya konsisten sih. Kalau resep obat dia tidak akan membuatnya. Karena dia tidak memiliki wonang. Berarti ini memang cukup fair ya. Namun dalam kasus sakit kepala yang disebabkan oleh perubahan cuaca, beberapa obat berada sakit kepala seperti Ini ada sih berarti ya. Paracetamol, aspirin, atau ibuprofen dapat membantu berada sakit kepala Anda. Namun pastikan dosisnya yang dianjurkan ya. Oke. Bagaimana misalnya dengan Panadol Ya karena saya stoknya adanya Panadol Panadol, paracetamol adalah salah satu obat berada sakit kepala yang umum digunakan. Obat ini bekerja dengan cara menghambat produksi zat yang memicu rasa sakit dan peradangan di dalam tubuh. Namun seperti obat-obatan lainnya, Panadol juga memiliki efek samping dan resiko overdosis jika tidak diambil sesuai dosis dianjurkan. Oke. Berarti boleh sih. Berarti dia boleh. Saya boleh minum Panadol kalau sakit kepala ya. Tapi harus mengikuti petunjuknya. Oke. Fair. Saya ingin mencoba apakah ada alternatif obat herbal, obat atau minuman ya. Obat aja lah kita nyebutnya, obat herbal. Apa jawabannya gitu ya. Kadang-kadang kan seperti jahe itu kan bisa dipakai ya. Kan kalau misalnya perubahan cuaca itu jahe itu bisa bikin badan lebih hangat gitu ya. Tapi kita coba dulu. Yah. Network error. Coba ya. Regenerate. Yah, bawa halaman 2. Sayang sekali ya. Ini terganggu dengan network error. Padahal sepertinya sih networknya nggak bermasalah sih. Oke. Ya, ada beberapa jenis obat herbal yang dapat membantu meredakan sakit kepala. Meskipun hasilnya mungkin bervariasi antara individu satu dengan yang lain. Oke. Berikut. Ayo obatnya. Ini sepertinya mungkin overload ya. Chat GPT-nya jadi dia agak lambat. Dan networknya mungkin agak terganggu karena overload juga di sana mungkin ya. Karena tadi siang juga saya mencoba-coba untuk hal yang lain. Harus nunggu antrian dulu supaya bisa masuk ke chat GPT ya. Ini termasuk network. Apa namanya? History-nya itu tidak tampil ya. Jadi kayaknya sih ada masalah di server chat GPT ya. Karena history ini jadi di sebelah kiri. Nah, tulisannya. History is temporarily unavailable ya. Mungkin ada masalah di sana. Oke. Ada minyak peppermint mengandung mentol yang membantu meredakan sakit kepala dan nyeri otot. Oke. Anda dapat mengulaskan minyak peppermint pada pelipis. Pelipis itu sini ya. Pelipis. Atau dahi. Dan memijat lembut. Oke. Kalau ada yang micet sih lebih asik lagi. Oke. Tuh kan jahe. Oke. Oke jahe memiliki sifat anti-inflamasi dan analgesik alami yang dapat membantu meredakan sakit kepala. Oke. Anda dapat membuat teh jahe segar atau mengunyah jahe. Mengunyah jahe itu nggak enak loh. Mungkin kalau STMC ya itu enak banget tuh. Susu telur, madu, jahe. Diminum anget-anget. Wah langsung keringetan malam-malam itu. Enak banget. Lavender. Lavender itu. Kan bau. Itu ya daunnya. Memiliki sifat relaksasi. Oh dihirup ya. Makanya kan. Sepertinya dia hanya untuk bau-bauan aja. Tidak mungkin diminum. Eh tapi bisa dibikin teh loh. Atau membuat teh lavender. Oke. Oke kapan-kapan perlu dicoba sih rasanya bagaimana. Tanaman valerian digunakan untuk mengurangi stres dan kecemasan yang dapat membantu meredakan sakit kepala. Anda dapat membuat teh valerian atau mengambil suplemen valerian. Namun sebelum mengkonsumsi obat herbal atau suplemen, pastikan berkonsultasi dengan dokter Anda. Ya network error lagi. Oke. Same. Oke. Sebenarnya bisa regenerate response ya. Tetapi sepertinya sih percobaan kita kali ini sudah cukup ya. Ini udah hampir jam 12. Nggak perlu panjang-panjang seperti video sebelumnya ya. Tapi sebenarnya kesimpulannya ya. Ini jadi kesimpulannya adalah cara interaksi dengan chat GPT itu tidak melulu satu arah. Tidak melulu kita bertanya, chat GPT menjawab. Tetapi kita bisa minta chat GPT itu bertanya ke kita untuk menggali masalah kita lebih dalam gitu ya. Jadi contohnya di sini saya punya masalah sakit kepala gitu ya. Saya kan nggak bisa menyatakan dengan detail di awal dalam bentuk pertanyaan. Dan sehingga saya perlu dibantu oleh chat GPT untuk bertanya kepada saya untuk menggali masalah saya. Dan ini bisa terjadi. Contohnya ini contoh sederhana adalah ketika sakit kepala. Tapi sebenarnya mungkin ini bisa kita gunakan juga untuk masalah-masalah yang lain ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita menghadapi chat GPT ini cuma seperti di awal seperti ini saya sakit kepala. Ya jawabannya ya normatif seperti ini. Ini sudah standar gitu ya. Sudah standar mungkin ini sudah sering ditanyakan oleh orang lain ya jawabannya standar seperti ini. Tetapi chat GPT yang artificial intelligence ini sebenarnya memiliki kemampuan lebih. Sayangnya memang harus kita pancing supaya itu bisa dijalankan oleh chat GPT. Itu contohnya adalah dengan meminta chat GPT bertanya kepada kita gitu ya. Dan ternyata bisa cuma ini nanti kita akan coba di masalah-masalah lain. Tetapi masalah seperti sakit kepala ini dia akan membantu ya. Walaupun sebenarnya memang pertanyaan-pertanyaan dari chat GPT ini ya sepertinya standar aja sih. Memang tetapi nggak tahu sih apakah nanti ketika saya bertanya lagi mungkin pertanyaannya menjadi 8 gitu ya. Atau menjadi 9 atau cuma 5 gitu kita nggak tahu ya. Jadi kita perlu mencoba sesering mungkin gitu ya. Supaya nanti dia juga akan memformulasi pertanyaan-pertanyaan itu ya. Karena setahu saya sih chat GPT ini terus belajar bahkan ketika kita berinteraksi dengan chat GPT saat ini. Dia pun sebenarnya juga mempelajari apa yang kita tanyakan gitu ya. Jadi ketika kita pancing seperti ini pun ternyata dia juga bisa beradaptasi dengan pertanyaan kita gitu ya. Atau permintaan kita dan ini berhasil dilakukan oleh chat GPT. Saya rasa sih ini punya potensi bagus ya apalagi sekarang chat GPT itu punya versi yang baru GPT 4 ya GPT 4. Cuma kita belum bisa mencoba karena kalau saya sih karena belum berlangganan ya jadi nggak bisa langsung menggunakannya. Karena saat ini GPT 4 itu hanya tersedia hanya untuk yang berlangganan saja gitu. Oke sementara itu dulu teman-teman saya rasa sih cukup sedikit pengalaman kita kali ini. Teman-teman kalau punya usulan bisa dituliskan di komentar ya punya komentar atau apa. Jangan lupa kalau like klik tombol like kalau belum subscribe jangan lupa klik subscribe ya. Sampai jumpa teman-teman selamat malam. Sampai jumpa.